Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan salam dan berduri dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan Berkasawet Channel Dimana Berkasawet Channel akan menginformasikan Harga sawet terkini terpadu dan terabet Pada Minggu 20 November 2022 Ada kabar gembira dari Berkasawet Channel Yang mana harga CPO di KBN pada tanggal 18 November 2022 Naik Rp45 per kilogram setelah 3 hari berturut-turut turun Harga minyak sawet mentah CPO Pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara KPBN tercatat naik menjadi Rp11.888 per kilogram Pada Jumat 18 November 2022 Dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp45.45 per kilogram Bila dibandingkan dengan harga CPO pada Kamis 17 November 2022 Yang mencapai Rp11.843 per kilogram Semoga dengan naiknya harga CPO ini akan diikuti dengan naik juga harga dari TBS kita Dan sebelum informasi harga sawet kita lanjut Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya Agar sahabat Berkasawet Channel selalu mendapat notifikasi dari kami yang pertama Dan terbaru dari kami Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Berkasawet Channel Yang sudah berkomentar pada channel ini Semoga kita semua selalu mendapat rezeki yang melimpah dari Allah SWT Dan dimudahkan dalam urusan kita sehari-hari Allahumma amin Berikut informasi selengkapnya Harga sawet di Provinsi Jambi Tepatnya di Sungai Bahar Rp2.050 per kilogram di tingkat petani Muarobungo Rp2.315 per kilogram di tingkat pabrik Kemudian di Tanjung Katung Rp2.210 per kilogram di tingkat ram Kita menuju ke Sumatera Selatan Banyu Asin Harga sawet hari ini Rp1.850 per kilogram di tingkat petani Lubuk Linggo Rp2.025 per kilogram di tingkat ram Musi Rawas Utara Harga sawet hari ini Rp2.050 per kilogram di tingkat PKS Kemudian Lampung Untuk Lampung Selatan Rp2.050 per kilogram di tingkat ram Sumatera Barat Di Kamang Baru Rp2.150 per kilogram di tingkat PKS Kemudian Pasaman Barat Rp2.180 per kilogram di tingkat PKS Agam Rp2.070 per kilogram di tingkat PKS Bangka Belitung Bangka Belitung Di Kabupaten Belitung Rp1.700 per kilogram di tingkat petani Kemudian Kabupaten Bangka Rp2.450 per kilogram di tingkat PKS Bangka Barat Rp2.450 per kilogram di tingkat PKS Bengkulu Untuk Bengkulu Utara Rp2.300 per kilogram di tingkat PKS Mukomuko Rp2.360 per kilogram di tingkat PKS Kemudian Riau di Kandes Rp2.200 per kilogram di tingkat ram Bengkales Rp2.400 per kilogram di tingkat PKS Dumai Rp2.045 per kilogram di tingkat petani Rokan Hulu Rp2.460 per kilogram di tingkat PKS Kampar Rp2.040 per kilogram di tingkat petani Indragiri Hulu Rp2.340 per kilogram di tingkat PKS Pelelawan Rp2.140 per kilogram di tingkat ram Sumatera Utara Simalungon Rp2.350 per kilogram di tingkat PKS Labuan Batu Utara Rp2.130 per kilogram di tingkat PKS Kita menuju ke Nagru Aceh Darussalam Aceh Tamiang Rp1.950 per kilogram di tingkat petani Nagan Raya Rp2.150 per kilogram di tingkat PKS Sabulu Salam Rp2.250 per kilogram di tingkat PKS Aceh Timur Rp2.200 per kilogram di tingkat PKS Kita bergeser ke Kalimantan Timur Yaitu Kutai Kertanegara Rp2.040 per kilogram di tingkat PKS Panajam Pasar Utara Rp2.240 per kilogram di tingkat PKS Kemudian di Pasar Rp2.340 per kilogram di tingkat PKS Kalimantan Barat Sampas Rp2.100 per kilogram di tingkat ram Kemudian Sekado Rp2.250 per kilogram di tingkat ram Rp1.950 per kilogram di tingkat petani Tanah Laut Rp2.100 per kilogram di tingkat ram Tanah Bumbu Rp2.240 per kilogram di tingkat PKS Sulawesi Tenggara Konawi Rp1.950 per kilogram di tingkat ram Sulawesi Barat Pasar Rp2.450 per kilogram di tingkat PKS Demikian informasi harga sawit hari ini Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya Agar sahabat berkas sawit channel selalu mendapat notifikasi dari kami yang pertama Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan salam dan berduri dimanapun Anda berada Berkas sawit channel selalu di hati, selalu dinanti